Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat dan semoga hari ini mendapatkan rezeki yang banyak lagi berkah pada video kali ini aku akan membuat sebuah baterai untuk ukuran 12V karena gribok yang kugunakan untuk scooter ini menggunakan dinamo 12V dan ini aku buat dari baterai bekas laptop ya bagi teman-teman yang baru mampir, baru datang yang belum subscribe silahkan tekan tombol supportnya dulu dan jangan lupa like share dan komen ya oke selamat menonton semoga bermanfaat ini adalah baterai bekas laptop ya yang ini kita perlukan yang akan kita bongkar dan kita ambil isinya kita bongkar aja yang ini ya oke ini dia ya baterai bekas laptop ini bisa kalian cari aja ya di tempat-tempat computer ya atau di toko online juga banyak biasanya untuk kerusakan pada baterai ini biasanya terdapat ada satu atau dua baterai ya yang mengalami kerusakan kebanyakannya seperti itu ya satu atau dua dan kalau beruntung kalian yang dapat yang mengalami kerusakan cuma BMS-nya aja ya seperti ini aja yang rusak airnya keluar juga ini dia baterainya ya dan nanti kita lepasin nah ini adalah baterai yang sudah kita bongkar dan aku mau bikin yang 12 pol ya ini dia oh ya ini dari pipa ya pipa paralon kalau kalian mau bikin silahkan kunjungi aja linknya ada dari sini ya bagaimana cara membuatnya dan ini adalah baterai yang nanti aku bikin 6 pol atau yang 12 pol juga bisa ya seperti ini ya kalau yang 6 pol kalian bisa kunjungi aja juga link di atas ini oke sekarang kita bikin yang ini ya kita susun susun untuk 12 pol susun satu per satu oh ya ini aku susun satu per satu ya tidak seperti bawah dulu baru atas tidak ya karena itu agak susah mempaskannya untuk yang di atas ini jadi kita susun aja satu per satu guys seperti ini ya bagian sini atas-bagian atasnya kita kasih negatif oke bagian sebelah sini sudah ya sekarang kita susun yang tengah kita balik aja kenapa jadi aku balik ya karena aku lebih suka memasukkannya yang ini ya coba kita contohin seperti ini oke seperti ini ya aku lebih suka memasukkannya mulai dari yang plus karena kalau mulai dari yang min ini akan terkelupas ini akan nyangkut ya nyangkut di bagian sini sisi ppc-nya ini dan mengelupas ini apa ini namanya kulit ya kulit dari baterai ini jadi aku memasukkannya mulai dari yang plus oke sekarang sudah terpasang semua ya jadi langsung aja kita solder ya ini aku menggunakan solder aja ya karena aku gak punya last titiknya oke seperti ini ya sebelum kita solder kita kasih plug dulu ya kita kasih timah selamat menikmati sekarang kita kasih tembaga ya selamat menikmati oke untuk saat ini yang bagian serinya sudah kita solder semua ya kita cek dulu apakah ada yang tidak tersolder atau misalnya solderannya tidak pas atau lepas oke sudah ya ini bagian sininya oh ini ini kurang ya ini juga ini juga ya kita cek dulu yang mana benar-benar pas ya oke selanjutnya kita bikin paralel ya ini disini ya disini dan nanti disini ya seperti ini dan kita solder seterusnya ya dan kita solder seterusnya ya oke oke sudah semua ya sekarang kita cek lagi apakah ada yang lepas oke cek sebelahnya juga disini BMS nya sudah aku kasih kabel ya untuk output inputnya ini dia tapi untuk teman-teman usahakan ya untuk plus minus nya ini dibedakan warna kabelnya misalnya yang plus warna merah yang min warna hitam karena aku tidak punya jadi warna hitam keduanya oke kemudian cara masangnya ya ini jangan sampai terbalik ya kalau kalian terbalik otomatis nanti plus minus nya juga terbalik ya oke kita lihat dulu disini nah disini ya di pada bagian baterai ini kan ada ini bagian minus plus minus ya yang minus ini dia 0 jadi dia seperti ini ya seperti ini seperti ini kesini 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 dan kesini disini jadinya ini ujung ya ujungnya positif jadi sekitar 12 ya disini ya 12 disini 0 disini 4,2 disini 8,4 dan disini 12,6 ya seperti itu ya ini dia ini ada tulisannya 0 4,2 8 dan 12,6 ya oke disini ya ingatkan ini yang plus yang minus plus plus minus minus ini ya minus kita ambil minus sebelah kiri ini acuannya 0 ya seperti ini nah dia seperti ini oke yang ini 0 volt ini 4,2 yang sebelah kanan yang sebelah kanan ini kanan minus ini 8,4 dan yang sebelah kanan positif ini 12,6 pol oke sekarang kita solder ya dan ini mau aku isolasi karena aku punya isolasi kita loss isolasi aja selamat menikmati selamat menikmati tadi coba kita lihat berapa yang kita dapat 12,2 ya 12,2 oke oke ini berhasil ya kita pasang ya oke bagi teman-teman yang menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan like share dan subscribe ya terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Terima kasih.